Nah yang jadi pertanyaan tuh boleh gak sih dok sebenernya telinga kita tuh diporek Hai apa kabar semuanya semoga sehat selalu Kembali lagi bersama saya Maitri Arta disini Dan kali ini saya bersama dengan please welcome Dr. Belinda Halo Hai dok apa kabar Baik terima kasih apa kabar semuanya Eh ku baik Sehat ya Sehat Gimana ada apa nih Dok ini acaranya namanya ngonten kes Ngobrolin tentang kesehatan Oke Pertik banget nih apalagi sekarang kan Dok dok boleh kenalkan dokter siapa Oke nama saya dokter Belinda Saya spesialis THT bedah kepala leher Oh bedah kepala leher Dokter Belinda Dokter THT Iya dok betul oke Dok kali ini kita mau ngebahas tentang apa dok Hari ini kita bahas tentang telinga dulu ya Oke Apa tuh Jadi yang sering banget pasien tanyakan pada saya itu adalah Klasik Tentang korek kuping Hmm Itu kan suatu kebiasaan yang buat kita tuh Setiap abis mandi kalau nggak korek kuping kayaknya nggak puas gitu ya Masih ganteng Nggak enak Rasanya penuh Padahal kalau dikorek-korek nggak ada isinya juga Oh gitu Nah yang jadi pertanyaan tuh boleh nggak sih dok sebenernya telinga kita tuh dikorek Hmm Nah Gimana menurut kalian Oke Kalau menurut kalian gimana telinga tuh boleh nggak dikorek Coba tulis di kolom Tulis di kolom komentar ya Hmm Jadi Kalau kita dari bagian THT itu sangat tidak menganjurkan sebenarnya telinga kita itu dikorek Kenapa? Pertama Telinga kita itu sudah punya mekanisme untuk membersihkan diri sendiri Itu artinya Tanpa dikorek pun telinga kita itu sudah bisa bersih sendiri Kenapa? Saya kasih tunjuk gambarnya ya Oke Ini gambar telinga kita Ini daun telinga Dari daun telinga ini ada liang telinga Setelah liang telinga ujungnya ini ada gendang telinga Lalu kita masuk ke telinga tengah dan telinga dalam Biasanya kalau kita mengorek telinga Misalnya ini katen batnya ya Kalau kita mengorek telinga Kita akan masuk ke sini Kotoran itu Bukannya tertarik keluar Dia malah akan terdorong Terdorong ke dalam Resikonya apa? Kotoran bisa terjebak ke dalam Nyangkut Nggak bisa keluar Kita malah nggak bisa dengar Kedua Resikonya saat kita tusuk-tusuk Gendang telinga tertusuk Bisa pecah Infeksi Iritasi Macem-macem Begitu juga kulit Di sepanjang liang telinga ini Kalau apalagi kalau lagi gatel ya Ngorek-ngorek tambah semangat Cuk-cuk-cuk-cuk Tambah lecet semuanya Bengkak Semangat-bangat Padahal telinga itu bisa bersih sendiri Kenapa? Karena setiap hari kan disini ada kulit yang mati kan Kulit yang mati itu arah pergerakannya dia akan jalan keluar Seiring dengan kulit itu keluar Dia akan membawa kotoran itu ikut keluar Jadi pada waktu kita mandi Kita keramas Kita wudhu Itu cukup dengan air aja untuk melunakkan Keluar udah kotorannya Jadi otomatis dia udah punya Itu namanya mekanisme self-cleansing Jadi dia bisa membersihkan diri sendiri Oke Gitu Nah itulah kenapa Kalau setiap kali ke dokter THT Dia pasti dibilang Gak perlu korek kuping Resikonya lebih besar daripada manfaatnya Gitu Karena pentingnya kita sebenarnya bisa bersih sendiri Oke gitu Jadi Jangan korek kuping ya dok Untuk kita di rumah ya Karena dia udah punya untuk Kayak Sistem untuk bersihin sendiri ya telinganya Betul Kita wudhu aja tuh masukin air tuh udah bisa untuk Betul Ya bersihin sendiri loh kupingnya Keren Emang ini ciptaan bukan ciptaan manusia guys Iya Gak kaleng-kaleng ya Kendaleng-kaleng Kuping nih telinga nih Jangan buat Otomatis persis sendiri Jangan buat dengerin suara mantan tapi Oke Kaleng-kaleng suara mantan pecah udah langsung ya Gimana udah lagi mau ditanya Iya Kalau masih ada pertanyaan Tinggalin di kolom pertanyaan Nanti saya jawab ya Oke Dokter Belinda Dokter ada Instagram? Ada Instagram Apa namanya? Belinda Jim Nanti teman-teman kalau misalkan mau follow-followan sama kita berdua nanti aku taruh di kolom deskripsi ya Akun Instagram Kalau ada pertanyaan jangan lupa ya Tinggalin aja nanti kita berdua usaha jawab Oke Oke Sehat terus Jaga kesehatan selalu Pake masker Jangan lupa Cuci tangan Jaga jarak Oke Jaga jarak jangan terlalu deket nanti Sayang Oke Maitri Arta pamit Dokter Belinda juga pamit Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Ciao Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax